Selamat malam teman-teman Musafi Rock and Roll Kali ini saya coba berbagi cerita tentang pengalaman beberapa teman yang ditolak visa Amerika Seperti kita ketahui untuk mendapatkan visa Amerika ini susah-susah gampang Mungkin bagi teman-teman yang sudah mendapatkan akan berkata ah gampang Begitu juga dengan teman-teman yang pernah ditolak berkali-kali dan pasti bilang susah, sangat susah sekali Oke, kebetulan saya kemarin melakukan wawancara visa Amerika tanggal 5 Juni yang lalu Dan Alhamdulillah visa saya di-approve alias di-terima Namun saya pun mendapat cerita dari beberapa teman tentang pengalaman mendapatkan visa Maksudnya tentang pengalaman mereka ditolak visanya Jadi ada teman traveling saya, sebut saja dia Mawar ya Kalau dibilang secara ekonomi, ekonomi sangat bagus Dan dia pun sudah traveling kemana-mana, ke Eropa, ke Korea, ke Maroko, dan lain-lain Namun dia gagal mendapatkan visa Amerika Saya tidak paham bagaimana dia gagalnya Cuma dia berkata bahwa visanya itu, pengisian DS-160 itu diisi oleh orang lain Saya kurang paham apakah diisi secara benar atau tidak, saya kurang paham Dan yang kedua adalah saat beliau dalam antrian menuju clubes Amerika Dia sempat mengambil gambar, beberapa gambar dari, maksud saya gambar foto dan video Dari perangkat handphonenya dan kemudian dia gagal Bagaimana ceritanya dia gagal Jadi setelah dia mengambil gambar tersebut, gambar foto dan video tersebut Security kemudian menegurnya dan meminta makatusnya Padahal jelas-jelas disitu kita tidak boleh mengambil gambar foto dan video Di areal embassy, areal kedudahan besar Amerika Jadi saat menuju ruang utama loket interview Menurut cerita dia, dia sama sekali tidak ditanya masalah Seperti mau kemana, berapa lama, tujuannya kemana, apa saja dan lain-lain Jadi sebelum mendapatkan pertanyaan, dia langsung mendapatkan kertas merah Saya bilang, ah yang benar gitu, masa langsung mendapatkan kertas merah, kertas pink Sebelum melakukan interview, dia bilang, ya benar Saya mendapatkan kertas pink sebelum melakukan interview Jadi intinya dia tidak menjawab apapun dan langsung mendapatkan kertas pink tersebut Saya kemudian mencoba menelaah cerita dia Mungkin saja, mungkin saja Beliau gagal karena telah mengambil gambar foto maupun video di kedubes US Karena jelas-jelas kita dilarang untuk mengambil gambar di kedubes, di areal kedubes Dan mungkin, mungkin saja juga pengisian DS-160 ini gagal Mungkin ya, jadi banyak faktor yang membuat kita gagal Selain pekerjaan kita yang mungkin dinilai kurang bagus Ataupun track record traveling kita yang kurang bagus Dan keuangan atau segala macam Tapi ada satu lagi kasus, lagi-lagi kenalan saya Dia bilang bahwa tabungan dia saat mengajukan visa Amerika itu ada di angka 100 lebih Sementara saya itu di bawah 100, jauh di bawah 100 Dan dia bilang dia ditolak Saya sekali lagi coba bertanya gitu Karena menurut saya menarik, kenapa orang-orang ini gagal gitu Menurut dia, dia baru sebulan yang lalu berada mengunjungi Malaysia Dan kemudian dia mengajukan visa Amerika Saya kurang paham apakah track record traveling kita itu sangat berpengaruh besar atau tidak Tapi kalau menurut saya pribadi Tapi kalau menurut saya pribadi, sepertinya iya track record traveling itu sangat berpengaruh Walaupun itu tidak menjadi jaminan 100% membuat kita mendapatkan visa Amerika Karena masih banyak misalnya tujuan kita ke Amerika, pekerjaan kita apa di Indonesia dan lain sebagainya Jadi tidak menjamin seseorang yang punya tabungan ratusan juta sekalipun Bisa mendapatkan visa Amerika Ya jadi begitu cukup sampai disitu teman-teman Mungkin cerita ini berguna untuk teman-teman yang akan mengeplay visa Amerika Saran saya Lagi-lagi kalau bisa visa Amerika Visa maksudnya Lagi-lagi kalau bisa saya sarankan DS-160 itu diisi sendiri Karena kalian yang sangat tahu tentang biodata kalian Seperti tempat panggilan lahir kalian Alamat kalian Nama depan, nama belakang Nama kedua orang tua Pekerjaan kalian Kalian pernah sekolah di mana Kalian mau ke Amerika Monogius mana Hotel tempat kalian yang sudah booking di mana Itu kalian pasti lebih tahu Jadi sekali lagi Mudah-mudahan informasi ini berguna Silahkan share, like, dan komen Sekali lagi Terima kasih banyak Salam Musatirok